Permasalahannya adalah belum ada pembatasan mengenai mana yang masuk tanah milik desa adat, mana yang masuk tanah milik perorangan. Sebagai wujud implementasi Tridharma Perguruan Tinggi, Fakultas Hukum Universitas Kurarai menggelar kegiatan bakti sosial dan penjeluhan hukum yang bertemakan penguatan desa adat melalui sertifikat tanah adat. Pengabdian dipusatkan di Banjar Tengah, Desa Kendran, Kecamatan Tegalalang, Giyanyar, yang diikuti oleh masyarakat dan prajuru adat dan perangkat Desa Kendran, Jumat 24 Februari 2023. Tak tanggung-tanggung, penjeluhan kali ini FHUNR menghadirkan narasumber berkompeten, yaitu dari BPN Kabupaten Giyanyar. Dekan FH IWP Suchana Ariyana mengatakan, pengabdian kali ini dilakukan dengan kegiatan bersih-bersih, penyerahan bantuan alat kebersihan, dan penjeluhan hukum tentang penyertifikatan tanah adat. Suchana menambahkan, diangkatnya tema ini, UNR ingin mengedukasi masyarakat dalam mengantisipasi terjadinya sengketa lahan adat di masyarakat. Kegiatan bakti sosial ini, yang pertama adalah bersih-bersih, yang kedua adalah penyerahan alat kebersihan pada Desa Kendran, dan yang terakhir adalah penyeluhan hukum berkaitan dengan penguatan desa adat tentang pensertifikatan tanah. Berkaitan dengan tema yang diambil, sebelumnya kami dari fakultas sudah mengadakan penjajakan berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di Desa Kendran. Memang ini topik yang menarik dan kita putuskan, ada mungkin empat permasalahan, tapi yang permasalahan ini yang kita putuskan untuk memberi penyeluhan pada pagi hari ini. Ada pun peserta, bakti sosial ini diikuti oleh utamanya dari fakultas hukum adalah dari mahasiswa, dari dosen, dari panitia, dan sosial dari Desa Kendran itu diikuti oleh aparat desa, dari perbekal dan jajarannya kepala pelian adat. Mewakili perbekal Kendran, klien Banjar Tengah Ketut Saran mengucapkan terima kasih atas dipilihnya Desa Kendran sebagai lokasi kegiatan Baksos UNR. Saran mengatakan acara penyeluhan yang diberikan sangat bermanfaat bagi Desa Kendran. Dengan adanya penyeluhan ini dapat memperluas suawasan perangkat adat, agar ke depan tidak terjadi kasus sengketan lahan adat maupun perorangan. Pihaknya berharap agar kerjasama ini tidak selesai sampai di sini, namun agar terus berkelanjutan, sehingga semakin sering masyarakat diedukasi, maka pemahaman masyarakat di desa semakin luas. Mudah-mudahan dengan adanya penyeluhan tentang pensertifikatan atau apapun nanti tentang tanah adat, bisa lebih memperluas wawasan dari kami di Desa Kendran, khususnya juga di perangkat desa adat. Kedepannya tidak terjadi kasus-kasus adat seperti mungkin di tempat lain. Sementara Galih Sekar Matika menyebut permasalahan sengketan lahan yang dialami saat ini, akibat belum ada pembatasan lahan, baik lahan milik adat maupun perorangan. Pihaknya berharap masyarakat yang lahannya belum tersertifikat agar memanfaatkan program PTSL dari BPN. Permasalahannya adalah belum ada pembatasan mengenai mana yang masuk tanah milik desa adat, mana yang masuk tanah milik perorangan. Artinya tanah desa adat itu sampai mana batas kepemilikannya. Sedangkan masyarakat sendiri mungkin juga belum paham arti dari desa adat itu sendiri. Tidak terbit lagi kesalahan dalam penerbitan sertifikat yang seharusnya terbit mungkin atas nama perorangan, malah terbit atas nama desa adat atau sebaliknya. Mungkin sekarang dikenal dengan PTSL ya, program tanah untuk sertifikasi seperti itu, jadi pensertifikatan tanah sistematik lengkap. Di situ sudah berlangsung dari tahun 2017, jadi masyarakat yang belum memiliki sertifikat dapat mendaftarkan sertifikatnya melalui program PTSL. Terima kasih telah menonton!